Perdagang dan industri Indonesia menegaskan bahwa pembangunan berbagai proyek strategis nasional mulai dari jalan tol, bendungan irigasi, jembatan dan lain-lain sangat bermanfaat bagi pergerakan perekonomian masyarakat. Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid menilai ratusan proyek strategis nasional yang dibangun oleh pemerintah membawa pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Pasalnya dengan adanya PSN, khususnya sektor infrastruktur, mobilitas perekonomian warga sangat terbantu. Untuk itu Kadin mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Progres pembangunan infrastruktur strategis nasional telah berkembang pesat. Mulai dari pembangunan jalan tol, bendungan, jembatan, bandara, pelabuhan dan kereta api. Termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga LRT Jabodetabek. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dengan rata pertumbuhan sebesar. Terima kasih telah menonton!